ini Hyuga please ini adalah kesempatan terakhir gua mendapatkan Hyuga itu Hyuga please Halo temen temen, balik lagi di Kapten Tsubasa tim tim ya guys, hari ini gila hari ini pasti banjir DB, udah gitu banyak banner ya guys gila keren ya, oke ini ada original karakter ya ada 2, udah gitu ada Hyuga Hyuganya warna hijau guys, mantep ya nanti kita cek di bagian gacha aja ya kita lihat dulu ada update apa aja nah ini nih guys, gila gak tuh ada World Dream Step Up Transfer ini menggoda banget ya, parah loh kita lihat yuk, wah gila ada Muller Rising Sun, ada Scouts ya kan, wah parah parah Hidden Ability Evolution oh yang ini mah gak gitu bagus ya guys yang ini ya, SSR biasa di HA ada Christmas Cup sekarang ya, lumayan kita lihat yang ini yuk gua penasaran sama yang ini nih, wah gila parah sih gila tiba-tiba bisa ada banner ginian guys ini kan dadakan banget ya, parah loh padahal sebentar lagi super dream fast ya oke ada Couch nya ya, ini Couch nya bagus banget ya guys Couch Rising Sun ini bagus banget eee, Gili Tab Snyder all start错 3% wow Bantu Snyder biru ternyata ya oke 2.5, ada Gowte juga ada Muller iya kan, ada Radunga Wow ada Radunga juga sama ada Natureza, Natureza biru guys Natureza biru yang gue Greenfast udah gue tumbalin, jadi gue gak punya Natureza biru ayah, aduh ini sih makanya gue pengenя nya ini goda banget ini, ada mistake Lion Drive Shot ya, wah gila kita lihat dari sini ya Stepnya sampai step 6 Udah gitu tiap step itu SSR guaranteed guys Bayangin aja Step 2 nya juga ada SSR guaranteed Ada 50% kemungkinan untuk carefully selected player Yang di atas itu ya Step 3 nya one carefully selected player Gila Parah parah Step 5 nya ada 2 Ya kan SSR player nya Step 6 nya carefully selected player lagi ya Wow Gila penasaran yuk Kita lihat yuk SSR nya siapa aja disini ya SSR lama apa SSR baru ya Coba kita lihat ya Oke ada Nakanishi Sini ada Jito Oh oke 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 Ya baru baru tuh ya Gak ada SSR lama sih guys Ini worth it banget ya Jadi kalian kalau DB nya lebih ya Gajah disini worth it banget Ada Aoi hijau tapi ini yang super sub kayaknya ya Tuh gak ada siapa lagi nih Ada mitos kah Ada dias baru Ada original karakter juga yang lama Ada kotaru segala macem yang baru ya Oke wow Ada mitos guys Aduh gila parah Ada misugi, misaki, natu reza, levin, nama Genso mitos sama dias ya Wah ini sih Parah ini sih Menggoda banget guys Parah 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 ya Keren 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 Yuk kita lihat trailernya do yuk New game original karakter ya Ini keren sih ya Ini si pizza ya Piazzolla ya Panggilannya biar cepet aja lah Si pizza ya Pizza Wow ini juga nih Ini GG kayaknya nih ya Biago Rossi ya Si Rossi sama si pizza ya Aduh Gue sih gak gitu penting Si pizza sama si Rossi sih guys Yang gue mau incer tau gak siapa No yang tengah no Yang gue mau incer no Ya Hyuga Hyuganya hijau masalahnya guys Wah Gila musti dapet Oke kita lanjut Melihat update dulu ya guys Ini ada John Mitsugi Christmas Ya ini pet ya Mitsuginya ternyata warna merah ya guys Mitsuginya warna merah dan Mitsuginya middle school Waduh Gue pikir Gue pikir Mitsugi club guys Katanya Mitsugi middle school ya Dan dia kalau gak salah AM ya Mitsugi AM Wah Gue takutnya nih Mitsugi ini Ada skill shot Mitsugi yang GG banget nih guys Waduh parah ya Kalau ada skill shot Mitsugi yang GG banget sih Kayaknya sih gue pasti gacha sih Buat dicolok ke Mitsugi mitos ya Kalau skill shot ya Apalagi dia AM Kayaknya sih ada shock sih Ya ini sampe step 10 pake pet ya Tanggal berapa sih Tanggal 21 ya Buat hari Senin ya guys Hari Senin ya Ada gift for all From Sanai Santa Dapet black ball Apa lagi nih Login bonus juga Wow ya di shop nih Wah gila Ini pasti mahal sih Ini pasti 1 juta lebih ya Dream ball x 115 Christmas selectable SSR premium ticket Wow sama dapet Tamotsu Ide Wih gila Wah ini duit semua nih guys ya Tanggal 21 Tuh ya tanggal 21 Oke lanjut Ini ada wahiran baru dan vulkan baru guys Gila parah loh Ini gak ada di list banner yang harusnya ada loh Ini kejutan dari club ya Surprise lagi guys ya Wairan sama vulkan G23 ya Sampai step 5 One new SSR player guaranteed Wah gila sih ini sih Wairan G23 ya Kita lihat ya Matchup win bonus 100% Satu kali menang Wah sadis Tackle sama intercept rank S nya Attack ceban Defense 25 ribu ya Wow Berarti kalau misalnya menang matchup ya Berhasil nge-defense Attacknya jadi 20 ribu ya Wah gg banget sih Bonnya 2,5 Ah gila ini ya Header sama volley nya itu di block 70% ya Udah gitu Shot ground nya itu di block ya Wah gila ini sih Ketemu dia Wah kacau sih guys Waduh Apalagi ini tackle sama intercept ya Bagus Gila parah Wairannya bagus banget ya Jadi musuh dipaksa buat Dribble atau want to Atau nge-pass ya Cuman disini Skillnya rank S nya Tackle sama intercept Pasti tinggi banget sih start nya Apalagi ini 24.900 ya Pasti bagus banget sih guys Ya parah Ada gitu nih Ada special skill force up ya Force plus 10% Wah gila parah loh Ini bagus banget Vulkan nya Agility non japan Biru 20% Super sub Wow 50% super sub ya Skillnya ada Oh ya dia 2 ya FW emang bisa jadi dia F guys Ya bisa jadi defender Bisa jadi attacker Skillnya ada header Udah gitu ada block nya juga ya Complete ya Mantep guys Bond nya 2,5 Start up FW 3% Forward attack ya Wah gila Wakabayashi killer juga nih Buat ngehajar Wakabayashi juga nih guys Wannya biru ya Wow stamina killer jepan 20% untuk opponent jepan Spire stamina cost when match up Wah ini juga bisa nge-spam si Genzo nih guys Keren ya Dua-duanya bagus ya Wairan sama vulkan nya ya guys Gila Step 3 One assassin player guaranteed Sampai step Sampai step 5 ya Ini ya step 5 guys Oke lanjut ada bocoran lagi Banyak banget ya Gila parah loh bocoran Nah ini ya Brasil national team transfer ya guys Step up sampai step 6 Disini ada Leo baru Ada PP baru Wow PP rising sun ya Gila Warnanya hijau ya Buffnya 20% Ijo non jepan Kombi Leo ya Jadi kalian mesti ada Leo berarti ya Soalnya ini kombi Leo guys Ada header nya ya kan Ada skill shot nya juga Tapi sayangnya si PP ini Momentum nya kecil ya Mungkin start nya bagus Tapi momentum nya kecil guys Bawannya 2,5 Lalu ada 3 pemain Brazil Dan dia ngebantu Roberto Hongo Sat per 3% ya Wow Dia ngedukung Roberto ya Berarti di satu tim ini Mesti ada Roberto Mesti ada si Leo ya Wow Ada hotline Leo nya juga 10% to start when selecting Oke Jadi Leo mesti pass ke dia ya Abis Leo ngepass ke si PP Baru PP nya nge shot ya Ada recover nya juga Sekarang Leo nya ya Leo nya kombi PP Waduh Jadi udah pasti harus ada Leo, PP, sama Roberto ya Leo nya ada pass baru nih ya Santana turn pass Cama ada dribble AM ya Udah gitu warnanya merah Bond nya 2,5% Kalau ada 3 Non jepan hijau Wah ribet juga ya Di sini merah ya Tunggu ini apaan? Ijo ya Emang mesti complete ya Berarti ya Leo, PP, sama Si Roberto Hongo ya Inspire Brazilian player 2% to skill force Oke Jadi mesti menang matchup dulu si Leo nya ya Ini ada direct hotline nya juga guys si Leo ya FW dapat 5% start tambahan ya Kalau dapat pass dari si Leo ya Jadi ini bagus si Leo nya ya Ada recover nya juga Kalau PP nya Kayaknya agak kurang Tapi PP nya ini kayak support ya Kayak support ya Dia guys Jadi bisa jadi GG asal dapat toporan dari Leo ya Dia support si Roberto Kalau si Leo nya ini bagus banget ya Dia support FW soalnya ya Tapi mesti ada si PP Ribet juga nih ya Udah gitu ada Roberto yang bagus nih ya Roberto Rising Sun ini bagus banget sih Ya Eh bukan Rising Sun ya ya Brasil Legendary guys Nggak tau dia masuk Rising Sun nggak ya Masuk kali ya Ijo Robertonya ini yang kemarin ya Ini bagus banget Robertonya guys Ya 3% ya 3% ya 3% ya bone nya Bagus banget Udah gitu bagusnya lagi apa Ada start down Opponent all up min 3% Gila nggak tuh Jadi istilahnya Plus 3% ke kita Musuhnya min 3% ya GG banget sih ini ya Bone nya keren banget Ada start down nya juga Ada Alberto nya juga Dan ini Sampai step 4 Satu SSR Player Guaranteed Step 6 ya Baru satu pick up SSR Player Guaranteed Wah gila sih ini sih Ya bener-bener Banjir banner ya guys Parah Oke langsung aja kita ke gacha ya Tangan gue udah gatel guys Kayak biasanya ada Hyuga Gue demen banget sih Hyuga ya Ini Aduh Ini DB gue sih udah habis sih Ini gue penasaran yang ini ya Nanti gue pikir lagi lah ya Sampai step 3 kayaknya sih bisa ya Cuman nanti gue pikir-pikir Yang ini sih nggak usah ya kan Ini gue udah ada semua Player nya kebanyakan Ya jadi kita gacha ini hari ini ya Gacha ini guys Oh iya kita lihat start nya dulu yuk Penasaran gue nih Sama si Piazzolla sama si Rossi Argentina dia ya Copenhagen yuk Oh dia Argentina dia Oh oke oke Dribble 8.400 Oh gila ini dribble nya imbah guys Dribble 8.000 lebih loh Shot nya 10.000 Gila Nyaris 9.993 shot nya GG banget TK nya 6.000 Intercept 8.000 Wow Speed nya 6.300 Satus power 5.6 ya Power nya kecil tapi shot nya gede banget Tekniknya 7.000 ya Wow bagus ya ya Gila start nya sih Keren loh ini ya Si Alfredo di Piazzolla ya Ah stamina killer Oh my god GG Ya waduh parah 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 Stamina killer ya Ininya non japan biru lagi Oke ya Jurus utamanya Psychic Break Ya keren ya Intercept Ada dribble nya juga rank S Ada tackle nya rank S Shot nya gak ada Shot nya ada di kartu peti nya ya Karena kalo login dapet Shot rank S dia Dari kartu peti Tapi shot nya tuh rank S nya Bullet shot ya guys Ya dia sebenernya bukan untuk Nge shot berarti ya Karena shot nya tuh Cuman bullet shot doang ya Untuk dribble sama untuk Intercept sama tackle doang sih Kita liat bond nya Bond nya 2.5% Pemain club ya Wah ini gampang sih Apalagi sekarang banyak banget Pemain club yang GG kan Udah gitu ada Praiser nya juga Min 7% Kalo menang match up Iya kan Dribble yang enchant Kali 5 Wow tinggal dribble Dribble doang ya Oh special skill block Ini hidden skill yang paling gue demen ya Nge block skill ya guys Oh special skill Force plus 10% Waduh Ya jadi lumayan ya Sebenernya kalo misalnya Dia bullet shot pun Juga bullet shot nya Tambah 10% Force up nya guys Jadi lumayan Wah bagus ya Si Piazola sih bagus ya guys Keren ngeliat start nya Gue demen banget ya Bagus Oke sekarang si gendut Hehehe Itali Kopenhagen yot Oke Dribble 7.400 Shot nya 77 Ya kok bagusan start nya Si Piazola ya Tackle 7.000 Intercept 7.000 Wow Tapi nanti kita liat bond nya Coba siapa tau bisa ngedukung ini ya Power nya 7.100 loh Power nya gede dia Spital 55 Technical 52 High ball very good Bisa AM bisa DM Mungkin bisa jadi penyerang juga ya Coba kita liat ya Ada Praiser nya juga nih Min 10% Menang match up Musuh nya Kena min 10% ya Super solid Non japan Merah Oke Terbangin 3 orang ya Dan ini gak bisa ditembak Di jarak jauh ya guys Kalo jarak jauh Tetep momentum nya Bekurang ya Sampai terbangin 3 orang 480 Oke Ada intercept nya juga Ada tackle rank S nya juga Ya kan Peti nya apa ya Gue belum cek sih Kalo dia peti nya apa ya Peti nya Harusnya sih ada jurus Ngepass gitu ya Atau dribble Mungkinnya di peti ya Gue gak tau ya Belum gue cek Hidden skill nya Bond 2,5 3 orang pemain hijau ya Wah ini bisa masuk di tim gue nih guys Ya bisa masuk di tim gue nih Kalo tim gue kan hijau ya Start down Minimal persen Oh pantesan ya Jadi dia bagus banget ya guys Karena ada start down Minimal persen Ya istilahnya Start Kalo ketemu musuh ya Pas match up ya Kalian tambahin Tambahin aja nih 15% ya kan Kalo ditambahin 15% nih Dribble jadi 8000 lebih Shot nya 8000 lebih Tackle nya jadi 8000 lebih Intercept 8000 lebih Power nya 8000 lebih Jadi bagus ya Jadi dia mesti match up ya guys 10 GG banget ya Parah ya Jadi sama aja sih Bagus juga ya Kayak si Piazzolla ya Ada pedal to the metal nya ya Kalo lagi full power Jadi GG Tambah 10% Sama ada shield nya 2% Ya bagus Gila original character Yang ini dua-duanya bagus ya guys Nah Hyuga sekarang nih Kita lihat ya penasaran gue nih Dribble 6800 Pas 6000 Tackle 7000 Intercept 6000 Ini Hyuga nya kayaknya Lebih ke Tukang begal ya Tackle 7000 Intercept 6400 guys Lebih ke begal ya Si Hyuga yang ini ya Power nya 975 Speed 56 Technical 59 Shot nya kecil ya Cuma 7500 guys Hah gak salah nih Oh ini ya Ini yang bikin dia jadi Imba ya guys Start nya plus 30% ya 30% jadi berapa tuh ya Shot nya 30% Jadi 10.000 ya Shot nya 10.000 Power nya 10.000 guys Imba ya Kalian tinggal colok Stormy Resurrection Wah gila gak tuh Parah 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 ya GK Killer Ini yang bikin dia mantep sih guys GK Killer ya Ini pengganti Hyuga Ijo gua yang WC berarti ya Sayang banget ini Shot nya bukan shot baru ya Raju Shot ya Jadi kalian mesti colok Stormy Udah ada Tiger Dribble Tinggal Dribble-dribble Gak shot sih Kalau gak ya tinggal nongkrong di depan sih Karena dia GK Killer ya Tapi nongkrong di depan Ininya GK Killer ya Coba ini GK atau DF Killer Baru mantep Ya Wah keren Oke Bona 2,5 Pemain hijau Jepang 3 orang ya Aduh Ini Bona masuk banget di tim gua nih Mesti dapet nih guys Ya Bona masuk banget di tim gua Buat gantiin Sorimachi ya Special skill block Block 1 tackle Wow Bisa gak block tackle juga guys Sama kayak si Snyder yang biru ya Waduh mantep Oke ada Club Player Killer 5% ya Jadi ini buat ngehajar Genso Fast V2 ya Si Genso ini juga mantep banget ya Menang elemen udah gitu Ada Club Player Killer Ditambah lagi 30% GK Killer ya Harusnya sih si Genso mental sih Harusnya ya Itu Genso Fast V2 ya Oke langsung aja kita gacha ya Tangan gua Gatel nih Oh Gratis Step pertamanya guys Step pertamanya gratis Oke gua barusan abis buang sial ya guys Abis buang sial ya Langsung ya Step 1 ya Let's go Hyuga Let's go Hyuga Hyuga Come on Langsung dikasih Aduh burung aja mampat guys Push Ah gila Jong Aduh Jong lagi Eh eh belum tentu Jong Wah yes Yes Ayo Hyuga Come on Hyuga 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 Aduh Mana Hyuga gua Club Club Hivote ya Club Hivote Halloween ya Wow ini juga bagus Club Hivote sih Ya gak apa-apa sih ya Aduh lumayan ya guys Club Hivote gua belum punya ya Bagus ya Club Hivote hijau Wah lumayan nih Lumayan Lumayan Ah Tapi gua lebih pengen Hyuga Aduh club Club lumayan ya Dapet Club Hivote baru guys Wow G G G Oke kayaknya gua mesti buang sial lagi ya Bentar ya Oke lanjut step 2 ya Gua barusan buang sial lagi ya Buang sialnya dimana bang Di friend transfer ya Buang sialnya di friend transfer ya guys Oke Semoga Hyuga kali ini ya Ayo dong Wah gila gua udah seneng sih Dapet Club Hivote baru sih guys Ayo lah Ayo lah Is Ada chance nya Boom Ah Let go Tsubasa Kalo Hyuga Aduh dong Kelap Kelap Hih Gergetan gua Ayo dong Ayo dong Hyuga dong Gila Kalo gak salah Step 6 itu ada garansi Satu new original karakter yang baru ya Antara Piazola Kalo gak si Rossi ya Tapi gak ada Hyuganya Sayang banget ya Gua sih lebih Lebih pengen dapetin Hyuganya Dibandingin si Piazola sama Rossi ya guys Aduh Eh step 3 One SSR guaranteed guys Nah ini Ini Hyuganya Persentasenya Ratnya tinggi nih Ya Ratnya tinggi dong Ayo dong Club Dua dong Kasih gua Dua Please Dua Oh ada nato Reza No Wuh Aduh Bukan memori ya Dua please Ah gila Cuman satu Cuy Please Hyuga please Ayolah Club Kasih gua Hyuga Ih Aduh Si gendut Aduh Kenapa si gendut Club Oh my god Ah Aduh Gue lebih milih Hyuga nih Wah ini gue Aduh Kayak gini nih Bikin 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 Gak enak nih Kenapa Oke temen-temen Disini step 6 Ini ada player Guaranteed SSR ya Tapi cuman Ada salah satu guys Antara Piazola Atau si Rossi Hyuganya gak ada Di step 6 guys Makanya Karena gua tadi Udah dapet si Rossi Kayaknya gak worth it banget Kalo gua lanjutin Sampai step 6 ya Step 5 juga 3% doang Pasti ampas ya Jadi ini step 4 Step terakhir gua ya guys Semoga aja Hyuga bisa dapet ya Kalo disini Di step 4 Hyuganya itu Rat upnya 16% Kalo gak salah ya Jadi gede banget ya Kalo gua dapet SSR Ada kemungkinan dapet Hyuga ya Jadi gua Semoga di step 4 dapet Hyuga sih Setelah kalo gua lanjutin Sampai step 6 itu Mubajir ya Aduh Tidaklah tolonglah 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 Ini Hyuga please Ini ada kesempatan terakhir gua mendapatkan Hyuga Masalahnya di step 6 itu Antara dapet Rosie atau Piazola Dua dong please Aduh satu doang Ayo dah Hyuga dah Hyuga dah please Ayo dong kalo ini gak dapet Gua lemes nih Ayo Hyuga please Yes 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 Hyuga Yes 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 Wah gua seneng banget Ah gila akhirnya Sori Maci gua bisa digantiin ya Gila parah sih Ini sih Hyuga masuk banget di tim gua ya Gantiin Sori Maci ya Tinggal Aduh akhirnya Tsubasa Rising Usan gua Akhirnya bisa keluarin 2 skill ya guys Skill yang skydive Sama satu lagi skill yang Itu ya Apa yang bareng Hyuga ya Wah gila Ini Hyuga sih penting banget sih Gila loh Wah parah 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 Tsubasa Rising Usan Sori Maci gua bisa keluar skill Udah gitu Sori Maci gua bisa tergantikan ya Sori Maci ribet Masalahnya mesti dalam kotak penalti Sori Maci ya guys Wah Gila gila Oh gua seneng banget nih Wah parah loh Gada obat loh Senengnya gua loh Gila Jadi Emang sampai step 4 doang gua ya Step 5 Step 6 Udah gak perlu sih Gua udah dapet Hyuga Udah dapet si Siapa namanya Si Rosi juga ya Rosi juga bisa masuk ke tim gua ya Karena gua butuh Merah non jepen ya guys Sedangkan bonnya si Rosi ini 3 pemain hijau Kalau gak salah tadi ya Jadi masuk banget di tim gua nih Mantep dah Oke kita langsung liat ke tim utama gua ya guys Oke Disini berarti gua Alberto Gua udah gak pake ya Cuman Alberto Karena gua gak pake Alberto Jadinya si Natureza Mitos gua Bonnya gak nyala guys Ya Tapi gak apa-apa lah ya Oke jadi si Rosi gua masukin ya Bonnya Bonnya bagus banget ya 3 orang Pemain hijau doangnya 2,5 Jadi pas banget ya Gua kan timnya hijau ya guys Jadi masuk banget disini Di tim gua Makanya gua pake Ya jadi DM ya Di DM Apa Bagusan di AM ya Gua gak tau dia ya Kayaknya sih bagusnya di DM ya Karena si Sawada ini kan Soalnya kan side master ya Dia butuh di pinggir Sawada Udah gitu Ini dia penyerang baru gua guys GK killer 30% ya Bawannya masuk banget ya Tiga orang pemain Jepang hijau Jadi pas banget ya Emang dia di tim hijau Jepang ya guys 2,5 Lumayan ya Buat gantiin Sorimachi Ya kan Sorimachi kayaknya nanti gua jadikan cadangan aja ya Sorimachi jadi cadangan Sini Hyuga Nah akhirnya Tsubasa gua bisa keluar skill nih guys Ya Super speed kickback Cannon tiger Ya kan Terbangin 2 orang Udah gitu Udah selesai momentum Misalnya tembak ya jarak jauh ya Jadi udah Keren lah ya Ini Hyuganya nanti Kayaknya bakal gua boundary break deh Kayaknya ya Bakal gua boundary break Karena dia Si Hyuga yang ini Ini tackle-nya sama intercept-nya bagus banget guys Bisa untuk ngebegal juga ya Jadi selain tendangannya GG banget ya Buat ke keeper musuh ya Dia juga bisa ngebegal musuh guys Intercept-nya bagus Tackle-nya juga bagus banget ya Jadi nanti tinggal dicolok skill Tiger Interception rank S Sama skill First Tiger Tackle rank S Ya baru mantep ya Yoi Jadi penyerang utama gua Dia sama Hyuga Ada juga si Natu Reza sih Sama Tsubasa ya Jadi 4 ini penyerang utama gua ya Sisanya sih untuk nge-support tuang sih guys ya Dan keeper gua masih Morisaki ya guys Lot Morisaki Ya disini Morisakinya Bawannya masuk banget ke tim gua Ya kan Karena biru 3 orang doang Dapet 2% Tapi Morisaki ini gak gitu GG banget ya Gua butuh 1 keeper warna merah sih guys ya Mau Ken lah Atau Muler merah baru kah Gua gak tau ya Katanya si Klub sih Bulan Januari sama Februari Itu ada 2 keeper Yang setara sama Zenso ya Sama Genso Fest V2 Jadi bulan Januari sama Februari Semoga aja warnanya merah ya Semoga aja merah Karena buat gantiin si Morisaki guys Ya soalnya si Sawada gua Ininya Bawannya 3 orang pemain merah Tuh ya kan Pemain merah Jadi ini mau gak mau keeper gua Mesti merah sih guys ya Oke deh temen-temen Sambil sini aja Kapinan Tsubasa Trintim Buat kalian yang gak cek Original character sama Hyuga Gua doain kalian dapet semua ya guys Ya akhirnya hoki juga gua ya Akun gua akhirnya hoki ya Dapet Hyuga baru Sama dapet pemain DM baru ya Si Roshi Ini nanti gua cobain besok-besok ya Tunggu HA nya udah full semua ya Ini HA nya belum full semua guys Kalo gak besok ya lu salah ya Nanti kita cobain tim gua yang baru ya guys Oke temen-temen Thank you udah nonton Jangan lupa di like Jangan lupa komen Jangan lupa share Jumlah sampai apa-apa yang belum Kita ketemu lagi video berikutnya besok ya guys Thank you guys Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gua ya Jangan lupa untuk like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih.